oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro eh dis kali ini gue pengen ngebahas seputar permasalahan di all new yamaha n-max yang mati total nih bro jadi satu lagi nih jadi banyak juga sih berjatuhan korbannya nih satu persatu ya walaupun gak semua gitu kan jadi ada beberapa orang yang kena n-max nya tuh mati total nah setelah diusut punya usut ternyata soketnya kebakar nih bro jadi seperti kasusnya yamaha aerox lah dulu juga gue pernah punya yamaha aerox nah ya kasus yang sama yang seperti ini yang soketnya terbakar nah kalau di yamaha aerox itu ada kode error 12 namanya muncul di speedometer nah kalau di yamaha n-max ini tuh gak ada kode-kodean cuman dia memang sama juga kasusnya tapi di soketnya yang terbakar nah disini ada beberapa postingan di temen gue nih di grup all new yamaha n-max indonesia gitu kan nah jadi ada postingan seperti ini izin cerita nih min awal mula dipake sebentar beli makan nah setelah mau pulang eh motor kagak mau nyala malah cek engine nyala terus nih nah ternyata soket spoolnya tuh kebakar tuh apa seamat ya min menahan tanggal tua lagi kata dia gini gitu tuh jadi itu dia bro jadi kalau kasus yang seperti ini sebenarnya ada yang baru 5000 km ada yang 26000 km ada yang baru 8 bulan udah kena juga jadi kayak semacam gak aca gitu lah untung-untungan karena gue pribadi punya yamaha n-max yang hampir 2 tahun alhamdulillah sih gak pernah kena yang kode error seperti ini ataupun soket terbakar seperti ini nah disini gue pengen ngejelasin ke temen-temen semua kira-kira solusinya apa nih kalau yamaha n-max mati mendadak yang dikarenakan soketnya terbakar karena ini kasusnya sama-sama banget lah mirip banget dengan yamaha irox gua ya siapa tau bisa bermanfaat juga buat temen-temen semua buat menginspirasi karena ya ya temen-temen kalau punya n-max tuh bisa buat wanti-wanti lah kalau terjadi kita bahas pelan-pelan apa aja solusinya oke so let's get start nah jadi gue gabung di grup all new yamaha n-max indonesia disitu banyak juga sih ada beberapa orang yang kena soketnya kebakar n-max nya tuh mati gitu kan nah salah satunya nih mas bro dandy namanya nih yaitu yang gue cerita tadi tuh yang di awal yang gue ceritain bahwa dia tuh ya baru beli n-max maksudnya tuh baru 5000 km ya awal mula dipakai sebentar beli makan cuman setelah mau selesai gitu kan mau dinyalain ternyata engine checknya nyala nah kalau di n-max ini ini gak keluar kode error seperti di yamaha irox tapi ada engine check yang nyala nah ternyata setelah di cek segala macem itu soket spoolnya yang kebakar temen-temen bisa lihat di video lah ya kurang lebih seperti ini ini sama banget sih soketnya seperti yamaha irox gua dulu yang kena kode error 12 seharusnya sih yamaha bisa ya belajar lah ya dari yamaha irox lalu gitu kenapa harus di n-max ini kena juga gitu harus ditingkatin lagi nih untuk kualitas soketnya ataupun kabel-kabelnya juga lebih kuat gitu kan ketahanannya lebih bagus kelistrikannya tapi entahlah kenapa di n-max ini juga sama seperti itu nah disini ada komen yang bagus juga sih bang kira-kira tuh udah berapa kilometer tuh nah udah berapa kilometer nih om penyakit ini ternyata nih ya ada di all new n-max juga nih selain Lexi dan juga yamaha irox nah jadi was-was juga nih kalau lagi dipakai touring jarak jauh nah dijawab nih sama mas Brodendi nih nih kilometernya tuh baru 5.000 bang ternyata baru 5.000 bro ini masih dikit banget lah ya masih baru lah kalau 5.000 lah gak terlalu lama nah ada juga nanya juga nih udah di modif yang berhubungan dengan kelistrikan kah? misal nambah lampu atau klakson biasanya sih kalau modif kelistrikan kalau salah pasang segala macem tuh bisa mengakibatkan soket juga terbakar nah ternyata tuh belum bang masih standar semua ini yang bikin khawatir Bro karena apa? dia masih standar semua n-max nya dan juga belum lama masih 5.000 km ternyata juga kena juga jadi bukan dia doang Bro jadi ada juga yang kena seperti ini jadi gak cuma dia juga ada juga namanya nih namanya Risman Lamadrasi nih kasus yang sama nih dengan punya saya nih motor baru 8 bulan sudah kena soketnya kebakar juga nah kira-kira nih solusinya apa nih buat temen semua yang bagus yang bagus lah yang ciamik gitu lah ya nah ternyata disini ada komen yang juga nih yang bagus nih jadi buat temen-temen semua nih kita bisa lihat baca nih ya dari Yovitea nih solusinya sambung lagi kan jangan pakai soket-soket lagi nyambungnya soalnya rawan banget tuh kalau udah kena air kalau bisa nih ya pas nyuci motor atau steam motor nih daerah soket disitu tuh jangan disemprot air yang kencang jadi kalau steam motor tuh di bagian soket itu jangan disemprot aja Bro ya ngeri ya kebakar seperti itu itu solusi dari Yovitea nah sebenernya ada solusi juga yang lebih aman juga sih kalau temen-temen mau nyari solusi yang lebih aman tuh bisa ganti soket yang waterproof maksudnya tuh yang IP67 gitu lah jadi kalau temen-temen beli nih gue kasih tau ya untuk gambarnya untuk soket yang nah jadi ada postingan dari Khoyrul Ibnu nih tentang soket yang diganti yang bagusnya tuh seperti apa nah jadi gini soket bawaan pabrik sepertinya bermasalah nih kurang kuat dan tidak waterproof sehingga ada longgar yang menyebabkan tidak kuat menahan arus yang lumayan besar dan terjadi panas dan akhirnya terbakar tuh solusinya adalah ganti dengan soket waterproof IP67 atau anti-air lah ya IP67 kayak handphone aja nih anti-air nah yang mampu tahan 30 ampere nih bro jadi kuat nih ampere-nya soket ini untuk solar panel yang menggunakan aki dengan ampere besar jadi soket juga harus ampere-nya juga harus besar nih nah jadi untuk digunakan untuk motor dengan aki yang relatif kecil maka akan awet dan tahan lama tentunya nah hanya berbagi ilmu yang murah nih silahkan beli di online shop banyak kok yang jual dan murah juga ingat beli yang ada kode IP67 nya nih yang anti-air itu lah ya nah gambarnya tuh seperti ini bro teman-teman bisa lihat di gambar aja nah itu kalau solusi gue pribadi sih mendingan ganti soket aja yang lebih apa ya yang lebih bagus lah yang IP67 seperti ini ya tapi kalau memang teman-teman pengen sambung langsung juga gak apa-apa juga sih karena apa? karena Yamaha Aerox gue nih waktu pas kena kode error 12 seperti ini tuh gue sabung langsung dan sudah 2 tahun juga gak pernah kejadian lagi gak pernah kode error lagi gitu kan jadi Alhamdulillah masih aman sampai sekarang tapi ada juga sih teman gue yang sambung langsung di apa? ya subscriber YouTube gue lah komen bang gue udah sambung langsung ternyata beberapa bulan kemudian kena lagi nah gue gak tau mungkin itu cara penyambungannya yang salah juga bisa gitu kan karena gue tuh gue sambung dulu tuh gue kasih gue iket gue pake solder juga jadi lebih kuat lebih presisi gitu nah jadi teman-teman semua kalau soran gue ya kan ya kalau mau ganti soket ganti yang anti air yang IP67 gitu lah nah kalau mau sambung langsung juga gak apa-apa yang pake tembaga gitu sambungan tembaga tuh jadi lebih kuat lebih gak bakalan tuh ya ya kebakar lagi lah ya mungkin segitu aja sih informasinya jadi semoga Yamaha bisa membenarkan membenahi lah ya supaya tuh soketnya tuh gak terbakar seperti ini karena masa di jaman Yamaha Aerox yang lawas harus terjadi di all new Yamaha NMAC juga Yamaha Lexi pun juga pernah ada yang kena juga jadi ya ya semacam apa ya kayak gak cahit gitu lah untung-untungan beli motor Yamaha jadinya oke semoga bisa bermanfaat buat teman semua jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh video yang lain juga pada tau sekandang dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk